Hai Oke teman-teman kita hari ini punya TV Sony yang saya enggak tahu ternyata ini adalah TV Android atau Android TV ya jadi keluhannya itu adalah TV-nya enggak mau keluar gambar layarnya katanya putih habis itu hilang gambarnya tapi suaranya ada gitu ya dan menurut informasi bahwa TV-nya layarnya diketok-ketok itu sebelum gambarnya hilang lalu disini kita sudah bongkar TV-nya kita lihat-lihat tidak ada yang mencurigakan dari visual ya cuman pada saat kita membongkar ya waktu itu dodok yang bongkar kita bisa melihat di bagian tikon gitu tikon itu ada berada di jalur yang ada di layarnya nah ini backlightnya masih normal teman-teman nyala dia normal cuman itu layarnya enggak ada gambar sama sekali mungkin ini yang dikatakan layarnya putih doang karena cuma backlightnya aja yang berpendar gambarnya itu enggak ada gitu ya itu maksudnya mungkin yang layar putih Hai dan pada saat dicek di bagian tikon menuju ke layar ternyata disini sudah ada modifikasi ya mungkin modifikasinya ini mirip dengan video yang pernah saya upload yaitu mengisolasi bagian fleksibel cuman video saya itu dia untuk merek LG dan juga tidak diisolasi penuh seperti ini Hai kalau mengisolasi penuh seperti ini itu sama aja kayak kita nyetop semua jalurnya ya pantas aja ada layarnya enggak nyala gitu kan seperti ini ya ini satu fleksibel penuh diisolasi seperti ini tegangan hilang sinyal hilang kayak gitu ya ini enggak tahu dapat informasi dari mana harus mengisolasi penuh seperti ini sebenarnya untuk memperbaiki peralatan digital itu tidak boleh ada sembarangan teman-teman jadi urutan troubleshooting nya harus bener seperti misalkan kita mengecek komponen mana yang rusak walaupun disini kita cek terjadi konsleting komponen di bagian tikon ya itu bukan berarti komponen tikon yang rusak atau board tikon yang rusak itu belum tentu Hai jadi disini short di bagian kapasitor regulator step up step up step down gitu ya ini di kapasitor filternya itu short bukan berarti kita harus langsung mengganti tikonnya baru kita ukur di tikonnya short bukan berarti kita harus ganti tikonnya langsung jangan maka dari itu perlu adanya pengetahuan dasar tentang elektronika nah juga ada pengalaman disini gitu ya di sini kita langsung aja copot kapasitor yang menuju ke panel kiri kenapa saya bilang harus copot kapasitor ini itu karena jalur tikon yang tadi kita ukur short itu sebenarnya jalurnya menuju ke bagian sini gitu ya jadi itu itu adalah supply untuk VGH menuju ke panel di bagian kiri disini jadi kalau diukur kapasitor disini akan juga ikut short bukan tikonnya saja ya tapi kalau kita sudah copot komponennya ukurannya sangat kecil ini itu kalau diukur di bagian tikon sudah tidak short lagi jadi misalkan kita ukur di bagian mainboard jangan langsung kita ganti mainboardnya karena mainboardnya kita ukur short belum tentu teman-teman itulah fungsi dari pembelajaran atau pengetahuan dasar tentang komponen elektronika ini komponennya kecil banget harganya paling 100 rupiah tapi apakah kita membayar 100 rupiah untuk biaya perbaikan TV seperti ini nah disitulah nilai dari ilmu atau teknik teknik gitu ya teknik yang digunakan si tukang servis untuk bisa memperbaiki perangkat elektronik yang rusak tersebut bukan berarti kita harus bayar 100 rupiah cuman waktu yang diperlukan untuk mentroble shooting suatu permasalahan itulah yang kita bayar kelihatannya sepele banget dan kelihatannya orang biasa pun bisa melakukannya tapi apakah semua orang bisa mendapatkan kerusakannya di titik itu ya jadi belum tentu mungkin Nah jadi setelah mengganti sebuah komponen kecil yang namanya kapasitor yang kalau kita beli bahkan sekarang kita nggak usah beli kita cari di komponen bekas aja sudah dapat gitu ya dan kalau beli pun juga harganya 100 rupiah kalau sudah dirakit dan tidak short pada saat diukur itu TV nya bakalan menyala lagi mungkin kalau kita bawa ke service center ini TV udah divonis untuk ganti layar karena layarnya sudah tidak berfungsi nah sedangkan sekarang TV nya sudah menyala apalagi ini adalah sebuah TV Android TV Android yang mungkin bisa dikatakan salah satu Smart TV yang jelas itu panelnya ya panelnya pasti berharga hampir seharga TV nya jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk troubleshooting biar tidak keluar biaya banyak Android dalam perbaikan sebuah perangkat elektronika itu pengalaman dari kita dan TV nya sudah selesai teman-teman dan sudah menyala gambarnya normal tidak ada kerusakan garis atau cacat apapun lalu kita bungkus dan kita kembalikan Oke sekian pengalaman kita sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!